Semuanya ketemu lagi dengan aku Rikrik Indri Di video kali ini aku bukan ngebahas tentang makeup ataupun tutorial makeup Disini aku mau ngasih tau ke kalian buat para ibu muda ataupun ibu-ibu di luaran sana Yang bingung sama anaknya atau baby kalian Kalau misalkan baby kalian itu ruang-ruang susu kayak gitu kayak merah-merah Kena air susu, gimana sih cara penanganannya kayak gitu So kalau kalian penasaran dengan tipsnya dan pake apa Just think on watching Oke jadi aku muncul hat dulu Waktu itu aku tuh kayak worry gitu sama anak aku karena pipinya itu merah-merah Awalnya tuh merahnya sedikit lama-kelamaan jadi banyak Terus udah gitu jadi semakin merah kanan-kiri Jadi kayak yang udah parah gitu deh pokoknya Kayak bintik-bintik dan aku tuh takut banget lama-kelamaan Nggak bisa hilang dan jadi tambah parah ataupun korengan Aduh aku mama banget anak aku kayak gitu Oh ya anak aku waktu itu umurnya tuh sekitar 2 bulanan Mau masuk 2 bulan aku nggak salah Nah akhirnya waktu itu aku tuh searching-searching di internet di Youtube pokoknya Ada yang nyaranin katanya pake ludah basi Aku udah cobain pake ludah basi tapi yang merah-merahnya itu semakin kering Aduh aku udah bingung deh pake apa Terus waktu itu ada yang nyaranin juga katanya pake lipstick mamahnya Pake lipstick mamahnya gitu Tapi itu aku belum nyoba Karena aku pikir kalo misalnya pake lipstick Lipstick itu kan banyak banget mengandung bahan kimia Dan masa aku olesin ke bayikan ya Untuk bayikan kulitnya masih sensitif banget Tapi aku tuh bingung banget Terus aku juga waktu itu pernah nyobain di basi pake air hangat Abis itu dikasihin baby oil Tapi itu agak mendingan sih Cuman ya kayak gitu lagi kayak gitu lagi gitu Lama gitu ya semuanya kayak gitu Kalo misalnya ke baby oil Dan akhirnya aku ketemu si Meiji baby deksi Ini untuk tampilannya Jadi Meiji Dan ini tuh Pas pertama kali aku olesin ke anak aku Memang gak apa sih Belum ada perubahannya Tapi sekitar 2-4 hari Dan maksimalnya tuh di 5 hari Ruang-ruang yang merah-merahnya tuh udah Ilang kayak gitu Sudah bersih banget Sampai kembali ke semula aja gitu Warna kulitnya Pokoknya udah bersih deh Kalian tuh kayak cocok banget Dan anakku juga cocok sih pake produk ini untungnya Jadi aku mau ngasih tau aja ke kalian Kalo misalkan kalian punya masalah yang sama kayak aku Kalian bisa pake ini Dan sedikit aku informasiin tentang produk ini Jadi untuk baby deksi krim ini Diformulasikan khusus dengan mengkombinasikan Vitamin kulit antara lain Provitamin B5, vitamin A, serta vitamin E Untuk membantu merawat dan melindungi kulit bayi Dari ruang popok Sehingga menjaga kulit bayi Agar tetap lembut Nah ini juga bisa juga dipake Untuk ruang popok juga Selain di pipi Ruang susu Yang di pipi itu Pokoknya Kalo misalkan ada yang merah-merah Pake ini aja Disini juga udah lengkap Ada bahan-bahan Ada bahan-bahannya Apa aja Kalian bisa lihat Terus untuk aturan pakainya Gunakan secukupnya Satu atau dua kali Sehari Pada bagian-bagian kulit Yang terdapat Pada ruang Dan telah dibersihkan Aku biasanya pakein ke baby aku Kalo dia Habis mandi Pokoknya setiap dia habis mandi Dan sebelum tidur Kayak gitu Terus udah gitu Cara penyimpanannya juga Kalian harus Simpan di tempat yang sejuk Dan terlindungi dari cahaya Disini juga Untuk produknya Udah ada Nomor badan pomnya Dan Yang Memproduksinya juga disini Lengkap PT-nya PT apa Pokoknya ini Bagus banget Aku rekomendasiin banget Buat kalian Yang Sama masalahnya Kayak aku Oh iya Dan untuk tips Menyusui Kayaknya Kalo misalkan Kita udah ngeobatin Tapi cara menyusui Kita itu Salah Itu juga Nanti Pasti bakal ada lagi Bakal ada lagi Nah Waktu itu Payudara aku tuh Kayak Ngebleber Ke pipinya Gitu Ya pokoknya Kayak Nempel ke pipinya Baby aku Terus udah gitu Si ayah susunya tuh Rembes ke situ Jadinya tetap pipi Nah kayak gitu Padahal aku kalo Misalkan menyusuin tuh Nggak tiduran Tetap Kalau saran-saran aku Buat kalian Jadi untuk menyusuinya itu Kita pegang Baby kita Kayak gini Eh Misalkan ini baby Pegang baby kita Terus Tangan yang ini Yang kanan Ini Apa Kita pegang Payudara kita Agak di Gimana ya Agak di Pokoknya dipegang aja Biar Payudaranya Eh Biar Ya payudara kita tuh Nggak nempel Ke Gulit Kayak gitu Dan biar Nggak copot-copot juga Terus Sudah gitu Kalau misalkan kalian Setelah menyusui Alangkah baiknya Kalian Mengelap Pinggir-pinggiran Baby kita itu Sudah menaik Angat Ataupun dengan Apa namanya Selampe ya Selampe bayi Selampe bayi lah Pokoknya lap bayi gitu Pokok Pokoknya Buat lap bayi Atau nggak slabernya Kayak gitu Di lap yang bersih Kayak gitu Kalau misalkan banyak Ya pakai air anget Tapi kalau misalkan dikit Ya nggak apa-apa Paling tap-tap aja Yang pink kering Kayak gitu Tapi lebih bagus lagi sih Pakai air anget Kayak gitu Hindari pemakaian tisu Basah Itu katanya Kata dokter Tisu basah itu Sebaiknya Jangan digunakan pada bayi Karena itu Mengandung parfum Walaupun tisu basahnya itu Juga non-alkohol Jadi lebih baik pakai Air anget aja So itu dia Untuk reviewnya Mengenai Meiji Babydex A ini Semoga membantu kalian Para ibu muda Ataupun ibu-ibu Di luar sana Yang sama Masalahnya Kayak anak aku Semoga cepat sembuh juga Dan Jangan lupa Kalau misalkan kalian Suka Dengan Youtube channel aku Di like Terus juga komen Kalau misalkan kalian Minta aku Bikin video apa lagi Dan jangan lupa Di subscribe Kalian juga boleh Nge-share Video ini Ke social media kalian Dan I'll see you on my next video Bye 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 Terima kasih.